Apple Event Dalam Oke langsung aja, Apple Event Far Out sudah berlangsung Tepatnya pada tanggal 7 September 2022 Ada beberapa produk yang dilaunching pada saat event ini berlangsung Tentunya dengan opening ciri khasnya Apple yang mendramatisir dan sinematik Dan disambut dengan CEO Apple Tim Cook Produk pertama yang diperkenalkan dalam event ini yaitu Apple Watch Series 8 Ya bagi gue sih sebenarnya secara desain nggak ada perubahan Justru ini sebenarnya udah dari kalau nggak salah Apple Watch 6 Nggak mengalami perubahan signifikan Sampai akhirnya Apple memperkenalkan Apple Watch Ultra Dengan segala fitur terbarunya Diving Proof 60 Hours Battery Life Crash Detection Jujur ini membuat gue amazed Tapi nggak membuat gue kepengen untuk membelinya Karena yang gue tahu pasti harganya mahal Dan nggak semua fiturnya kepakai di gue Selanjutnya setelah itu Apple melaunching Apple Watch SE Yang... Ya gitu lah Produk selanjutnya yang diperkenalkan Apple dalam event ini Yaitu AirPods Pro 2nd Generation Dengan chip terbarunya Yaitu H2 chip Katanya untuk noise cancellationnya itu 2 kali lebih bagus Dibanding AirPods Pro generasi pertama Tapi balik lagi menurut gue tidak ada perubahan signifikan dari segi desainnya Tapi memang ada penambahan fitur yang menarik Dan menurut gue sih kalau Android beberapa udah mulai duluan Yaitu fitur menaik dan menurunkan volume dengan gesture swipe Dan charging case ini sekarang sudah ada speakernya Terus ada tambahan gantungan untuk belum bisa menggantung linear disitu Yang dua-dua ini bertujuan supaya kita sebagai pengguna AirPods tidak mudah kehilangan Baik itu AirPods Pro-nya ataupun charging case-nya Dan selanjutnya produk yang paling ditunggu-tunggu menurut gue yaitu adalah iPhone 14 dan iPhone 14 Pro Nah seri sekarang itu iPhone 14-nya sudah tidak ada lagi iPhone Mini Jadi mereka merubah ukuran dari iPhone 14 menjadi dua size Yang pertama itu iPhone 14 Basic yang 6,1 inch Terus iPhone 14 Plus Ya gue sih nggak akan ngebahas secara mendalam tentang iPhone 14 ini Karena menurut gue kurang lebih mirip lah dengan iPhone 13 Bedanya iPhone 13 itu punya Mini dan iPhone 14 itu ada iPhone 14 Plus Dan iPhone 14 Pro dan Pro Max Jujur pas pertama kali gue menonton live event ini Yang gue tunggu itu adalah Apakah Apple akan mengadopsi notch terbaru mereka berbentuk satu pill shape dan satu bulatan Atau justru cuma pill shape doang Tapi di luar itu ternyata apa yang ditawarkan Apple membuat gue nggak memperdulikan lagi Apakah mereka akan menggunakan notch tipe gimana pun Apakah mereka cuma menggunakan satu pill atau dua pill Nggak peduli lagi gue Karena Dynamic Island Bukan cuma ingin menutupi pill shape-nya Apple justru memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar bolongan Untuk tempat kamera depan dan sensor-sensornya Yang mereka kasih nama Dynamic Island Ini menjadi satu-satunya dari seluruh rangkaian event yang ter-record secara otomatis di kepala gue Yang tadi gue bilang bukan cuma menutupinya Bahkan Apple membuat iPhone 14 sekarang lebih fun to use dan jauh lebih interaktif Asli nggak kebayang bakal jadi seperti ini Ngeliat fitur ter-update-nya dari iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max ini Ya di luar itu sih sama aja Tapi memang cuma ini yang paling gue tunggu-tunggu Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue selu punya budget ini worth it Tapi kalau misalnya budget lu pas-pasan Ya mungkin lu akan menabung sedikit lebih lama lagi Dan kalau misalnya lu nggak punya budget ya nggak apa-apa Atau kan masih ada smartphone lamanya juga Yang terpenting itu bukan brand atau mahal atau murahnya Tapi adalah kebutuhan lu seperti apa Karena kalau kita impulsif Kita akan terus digerogotin sama apa yang menjadi emosi kita dalam waktu sesaat Tapi kalau misalnya lu berpikir lebih jernih Gue yakin cepat atau lambat lu bisa mendapatkannya Terima kasih sudah menonton Apple Event dalam sebentar aja Sebuah episode yang akan gue publish di sela-sela kegiatan gue Dan di luar schedule biasanya gue mengupload video terbaru ke channel ini Tentunya dengan proses pembuatan yang tidak memakan waktu begitu lama Dan yang terpenting adalah hanya membutuhkan waktu sebentar aja Dari yang kalian punya untuk menontonnya So that's it guys Thank you guys for watching See you next time